Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi memantau kegiatan program vaksinasi yang dalam kesempatan ini diperuntukkan untuk para ojol dan ratusan kader posyandu. Pemberian vaksin COVID ini diharapkan sebagai upaya memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mendapat layanan lebih baik lagi. Orang nomor satu di Kota Sukabumi ini juga menyampaikan informasi pelaksanaan vaksinasi di Jawa Barat untuk ojek online baru dilakukan di dua daerah yakni Kota Sukabumi dan Bandung. Vaksinasi hari ini yang pertama dosis pertama kita berikan kepada para kader posyandu, kemudian diantaranya juga ada ojek online. Tampaknya kalau di Jawa Barat itu baru Bandung dan Kota Sukabumi yang memberikan vaksinasi untuk ojek online. Pertimbangannya karena mereka ya memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, jadi kami harapkan ketika mereka sudah divaksinasi maka masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih baik. Sementara itu dari data yang dihimpun ke gustugas COVID-19, Kota Sukabumi telah menerima vaksin COVID-19 pertama sebanyak 6.000 dosis, kedua 33.000 dosis, dan ketiga 5.200 dosis. Sedangkan total keseluruhan yang menerima vaksinasi dosis pertama sebanyak 16.370 orang, dan dosis kedua sebanyak 7.009 orang. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.